Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kemendik Petristek membatalkan kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT di tahun ini. Pembatalan ini ditanggapi oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas 11 Barat atau UNS Solo, Ahmad Yunus. Saat ditemui di kampus UNS Solo pada selasa 28 Mei, ia mengatakan UNS akan mengikuti aturan pemerintah. Ahmad Yunus menambahkan saat ini masih menunggu keputusan dari Dirjen Dikti terkait SK Pembatalan Kenaikan UKT. Menurut Yunus, penambahan kelompok 9 bisa saja dihilangkan, sehingga akan ada kelompok 1 sampai 8 seperti yang sebelumnya. Ia mengaku perguruan tinggi juga diminta untuk memberikan usulan sebagai referensi dikeluarkan surat rekomendasi dari Kementerian. Kita nunggu dari surat dari Dirjen resmi bahwa SK Menteri itu akan ditinjau ulang, akan ditinjau kembali. Dan kita perguruan tinggi dimohon untuk memberikan usulan lagi, UKT dan IP, nanti akan dikeluarkan surat rekomendasi lagi dari Kementerian. Menikbut Ristek, Nadiem Makarim, telah membatalkan kenaikan UKT usai bertemu dengan Presiden Jokowi Dodo pada Senin 27 Mei. Menurut Nadiem, pembatalan dilakukan berdasarkan masukan masyarakat terkait implementasi UKT Tahun Ajaran 2024-2025 dan sejumlah koordinasi dengan perguruan tinggi negeri. Dari Solo, Jawa Tengah, Denik Apriyani, Kantor Berita Antara mewartakan.